Kolose fasal yang ketiga mulai ayat yang ke-18 Hei istri-istri, dengerin baik-baik sekarang Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan Ini ngomong di dalam Tuhan loh Nanti gak? Sekarang melihat saya, saya melihat apinya Ayat ini ditujukan untuk keluarga yang Hidupnya di dalam Tuhan Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan Hei suami-suami, kasihlah istrimu Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia Terus ada pertanyaan begini Seandainya itu suami gak di dalam Tuhan Atau salah satu istri gak di dalam Tuhan Tuhan harus ngapain? Harus melakukan ayat ini Ngerti gak? Tanpa menuntut dia berubah atau enggak Kita lakukan dulu kebenaran Jelas? Ayat yang ke-20 Hai anak-anak Taatilah orang tuamu dalam segala hal Ya Harus taat memang Kalau dia mengajari yang jelek ya gak usah diikutin Tapi kita meski respect dan hormat sama orang tua kita Menurut gak? Karena gak semua nasihatnya orang tua itu Kalau gak di dalam Tuhan itu benar Suruh nyembah setan ya jangan mau Yang berhubungan menolak Kristus sebagai Tuhan ya jangan mau Tapi selama nasihatnya baik kita terima Dan kita tetap hormatin Terus Karena itulah yang indah di dalam Tuhan Di dalam Tuhan lagi Ayat yang ke-21 kamu dengerin baik-baik nih Hai Bapak-Bapak Ini Bapak-Bapaknya yang di dalam Tuhan tadi Jangan sakiti hati anakmu Supaya jangan tawar hatinya Ini kan ini ditujukan kepada orang yang ngerti Tuhan Ini ayat ini Kamu gak ditujukan kepada orang yang kenal Tuhan Jadi masalahnya Kalau Bapaknya gak ngerti kebenaran firman Tuhan Ya jangan dituntut Kita yang ngerti firman Tuhan Jangan risik ya Yang kita kenal Tuhan Jangan menuntut orang yang gak kenal Tuhan Melakukan kebenaran firman Tuhan Ngerti gak? Ngerti apa tidak sampai sini? Jadi kalau dengerin kotbah Suami istri terus ngomongnya Baru berantem tuh Cocok tuh buat lu Buat lu Bukan bukan buat lu Buat kamu sendiri Bukan buat orang lain Bukan buat pesanganmu Kita dengerin firman hari ini itu Bukan buat orang lain Buat kita sendiri Ngerti gak? Jadi jangan pernah menuntut orang lain Berubah seperti yang kita mau Saya mata kita biru Tidak akan berubah Kita yang sakit hati ya Tapi menuntut pasangan kita Seperti yang kita mau Dia kasar pak Harusnya romantis Kasih bunga Terus Bunga apa aja Terutama Bunga bang Oke bagus Gak ada romantis-romantis Pak saya mau cari suami romantis Apa adanya dia terima? Jangan tentu dia berubah Kita yang harus berubah Hei hamba-hamba Tadilah Tuhanmu yang di dunia ini Dalam segala hal Jangan hanya dihadapan mereka saja Untuk menyenangkan mereka Nih Yang kerja-kerja di kantor nih Jangan kalau ada bosnya Mau kelihatan rajin Terus kalau gak ada bosnya Biasa cuek-cuek aja Gak bisa seperti itu Kita harus melakukan segala sesuatu Seperti melakukannya untuk Tuhan Pak kalau bos kita Bos kita ketus pak Gak baik pak Pelit lagi pak Kita harus ngapain Lakukan firman ini Tanpa protes Jangan Jangan-jangan nih Dengan kita melakukan firman ini Tiba-tiba Bos yang pelit tadi di jama Tuhan Gara-gara sikap kita Karena kita melakukan firman Tuhan Dia jadi murah hati dengan kita Nanti gak? Nah gampangnya Jadi orang Kristen Kayaknya rumit banget Baca ayat ini Terus Jangan hanya di hadapan mereka Untuk menyenangkan mereka Melainkan dengan tulus hati Karena Takut Akan Tuhan Yang Permulaan hikmat adalah Hidup takut akan Tuhan Dengan hikmat kita bisa melakukan apa saja Kita bisa melakukan Kapan hari beberapa minggu yang lalu Kita belajar Hikmat mendatangkan kekayaan Jadi dasar utamanya kita Mesti takut akan Tuhan Karena kita ini takut Hidupnya takut akan Tuhan Kita itu melakukan apa saja itu Bukan untuk orang kita Tapi kita tetap melakukan yang terbaik Tujuannya untuk Tuhan Karena kita sadar Tuhan Beside me Ada di samping saya Kalau kita melakukan dosa Pak macet pak Jalannya mulus di jalur Transjakarta Boleh gak pak Kalau kita takut akan Tuhan Kita gak terobos Hallelujah Yang kayaknya sih gak pernah lihat jalur Transjakarta semua Pak Pak itu kan muter disana itu Di belakang itu kan Jauh tuh pak lewat Gereja Katolikon Jauh banget Motong sedikit lawan arus Kan gak apa-apa ya pak ya Eh Tuhan ada disitu Kita gak boleh lawan arus loh ya Bapak-bapak ibu-ibu Berhatikan Jangan lawan arus Kalau jalan di jalan raya Ingat gak Ibu-ibu Kalau lampu merah Berhenti Jangan diterobos Ingat-ingat Lampu sennya kemana Beloknya kemana Jangan sampai ribut Ingat ya Kita harus belajar Dalam hal sekecil Apapun itu harus Dilakukannya dengan takut akan Tuhan Gak boleh serampangan Melakukan apapun juga Mau bikinin teh buat suami Mau nyapa orang lain Mau ngobrol sama orang lain Sama senyum sama orang lain pun Senyum tulus Jangan asalnya ngira aja Tulus Nyalamin orang juga tulus Kalau kita lakukan segala sesuatu Hal kecil-kecil Dengan takut akan Tuhan Itu bisa Menjadi jalan Dimana Tuhan mau promosi kita Gak nanti gak Pernah ada cerita Seorang Itu loh Apa namanya itu Yang valet parking Yang di hotel Yang nyapa tamu Welcome Di hotel-hotel Kan yang ramah Dia pelayanannya bagus Ternyata ada bos besar Datang ke hotel Di layan bagus Dan akhirnya dipercayakan Menjadi seorang Manager di hotelnya Jadi hal kecil Kita pun harus setia Melakukannya Untuk Tuhan Amin Ini kalau Ayat ini Firmanya buat hari ini Buat kita Bukan buat orang di luar sana Yang melakukan kita Daul Pak Kan ada ayatnya kan Hei istri-istri Coba cari ayatnya Tanpa perkataan Sebentar ya Ini ayat ini Bagus sekali Sebentar Nah lalu ya Ketemu ayatnya 1 Petrus 3 Pertama Coba buka Tuhan Ini ayat kan ditulis Sudah ribuan tahun yang lalu Tapi Tuhan tahu loh Kondisi kita Orang-orang Jaman Hari ini 1 Petrus Pasal yang ketiga Pertama Demikian juga Kamu Hai istri-istri Tunduklah kepada suamimu Supaya kalau dapat Ada suaminya yang gak bertobat nih Suaminya bikin salah nih Bikin dosa nih Belum di dalam Tuhan nih Dia bertobat Supaya jika ada di antara mereka Yang tidak taat kepada Firman Atau suaminya bikin dosa Belum bertobat Istri harus ngapain itu Mereka juga Harus ngomong banyak Diomelin Dimenangkan oleh kelakuan istrinya Atau apa ini Baca loh ayatnya Loh Mereka juga Curuh ngapain loh Tanpa perkataan tuh Curuh ngapain Dimenangkan oleh apanya Tapi kita kebanyakan ngapain Halalui Kok Tuhan ngerti ya Ayat ini ya Tuhan ngerti loh Dengar ayat ini hari ini Berubah Nanti gak Karena Laki-laki tuh agak egois Saya kasih bocorannya ya Karena saya laki-laki Makanya saya tahu Laki-laki itu egois Apalagi suami Kalau udah tahu salah Ditegur marah Dengan kenceng istrinya Dia gak bakalan terima loh Dia marah balik loh Dan cari seribu alasan Enggak ini ini Sebenernya gengsi itu orang Bapak kok tahu Saya suami Saya ngerti Tapi kalau istrinya Diam aja Sambil ngeliat Nah Waktu saya dipotong Saya kalau di jalan Belum begitu bertobat Saya akuin Belum bertobat Dan selalu lagi Proses disalibkan Setiap hari di jalan Dipotong angkot Kadang motor dipotong Udah motong Terus ngeremen dadah Terus rasanya Rasanya mau jerit Terus kadang Karena masih Suka makan bakmi Dan Daging Babi panggang Kadang emosi meledak bus Istri saya langsung lihat Rasanya kayak ditemplah Habis itu kayak dihajar Tanpa ngomong Saya malu rasanya Sekarang udah banyak berubah Kalau dulu Awal-awal Yang arti langsung Wah saya Enggak itu dia yang salah Kita laki-laki cari Kambing hitam nih Wah ini Dia kan bahaya Kan kita nyawa Pokoknya sebenarnya ego kita Yang singgung Itu gak terima Nah ibu-ibu Mesti belajar dalam ini Yang lain Ini bisa dipraktekan Dengan pasangan hidupnya Dengan orang lain Juga bisa dipraktekan Kalau negor orang Jangan frontal Ini orang akan tersinggung Dan tidak akan berubah Dengan bahasa yang manis aja Maafkan aku ya Bahasa aku mungkin Tidak nyaman di epakimu Tetapi Aku akan belajar Ngomong yang nice Sebenarnya nice Ke akhir orang Nah Kadang begitu nih Kita mesti belajar dalam hal ini Kadang kita itu Karena kecenderungan kita ini Kita itu disetelnya tuh begini Kalau ngeliat ketidakbenaran Langsung Kom Komplain Apalagi kalau Enggak dibumbui dengan marah Dengan nada sedikit tinggi Itu kayaknya kurang Mantap gitu ya Kalau makan itu Tanpa sambal Itu rasanya kurang Betul gak Kalau kita ngomong dengan Nada sedikit tinggi Itu rasanya itu Mantap gitu Tapi kita pernah berpikir Bahwa yang kita ajak ngomong Itu sering lagi Kadang tersinggung Punya perasaan Kita harus dipakai hikmat Dalam hal ini Alkitab ini Istri Kalau ngeliat suaminya Gak bertobat Suruh dia Ada salah satu Hambat Tuhan Namanya Smith Wigglesworth Ini hambat Tuhan Yang powerful Luar biasa Jamannya Di zaman yang 1905 Dia membangkitkan Orang mati Kurang lebih 19 orang Kalau mendoain orang sakit Bukan ditemangin Tempeleng Tonjok perutnya Sadis Tapi memang dasarnya Dia orang kasar Dia tukang ledeng Tukang betulin pipa Kasar dia memang Tapi istrinya bertobat Istrinya itu bertobat sekali Istrinya takut akan Tuhan Dan suatu hari Dia mau datang ke kebaktian Dia diancam Kamu Datang kebaktian Enggok Kukun cimpi Itu kamu tidur di luar Dan itu musim dingin Tahu gak Bapak Ibu Setelah pulang kebaktian Istri ini gak ngomel Di depan pintu Dan pagi-pagi Dia buka pintunya Langsung jatuh Blak Istrinya Kedinginan Karena tengantuk Tahu gak apa istrinya yang ngomongin Hah ini Aku mau bikinin salapan Apa yang kamu mau Aduh Haleluya Bisa gak seperti itu Berat kan Gara-gara sikapnya manis Seperti itu Ini Bapak Tukang ledeng Jadi hamba Tuhan Dan semua hamba Tuhan Tahu orang ini dipakai Tuhan Sampai hari ini Efeknya itu sampai hari ini Jadi satu Orang yang membawa kebangunan rohani Di jamannya Gara-gara sikap Istrinya yang Ini dengernya kan Haleluya ya Nanti prakteknya Kamu disalipin ya Jerit-jeritan loh ya Haleluya Gak tahan Aku meski pegang sutil nih Pegang wajan ini aku Kalau bisa Ini tidak berlaku Buat suami istri saya Berlaku buat kita Yang belum kawin Juga ngalami yang sama Kalau ngadepin orang-orang Apalagi kamu ngadepin orang tuamu Haleluya Praise the Lord Yang ngadepin orang tuanya yang lain Mungkin ngadepin Temannya yang di kantor Mungkin anak buahnya Yang Bikin kesel aja terus Kita harus sikap Manis Karena dengan sikap manis kita Itu orang lebih banyak Di jamah dan diubah Tuhan Yesus itu kalau kita lihat Yesus itu marahnya Ah Yesus marah-marah Atau marah beberapa kali doang Yesus bukan marah-marah kan Tapi gara-gara Yesus kita bertobat kan Dengan sikapnya Yesus marah beberapa kali doang Ditegur Petrus Dengan keras sekali Dia marah sama orang penjual di Baetala Tapi dia tidak pernah marah Tidak marah-marah terus Kalau kita marah-marah terus Berarti ada yang salah Yang kita perlu bertobat malam hari ini Kita lakukan kebenaran ini Kita akan melihat orang di sekitar kita diubah Tuhan Melalui hidup kita Amin Haleluya Kita praktek sama-sama dan kita melihat kebenaran Tuhan Terjadi melalui hidup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!